Jangan lupa guys, Ahmad Dhani Pencipta pertama The first digital music Television in the world Namanya videolegend.tv Boys guys Buntut pernyataan Ahmad Dhani Melarang sang bantan vokalis Untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya Ternyata membawa hasil yang positif Perjuangan Ahmad Dhani Menjadi pemicu bahwa hak-hak para pencipta lagu Harus didengar Dari awal berkumpul di rumah Ahmad Dhani Akhirnya para komposer-komposer Ternama Indonesia bersatu Para komposer tersebut Membuat asosiasi komposer seluruh Indonesia Atau dikenal dengan aksi Ini adalah upaya para pencipta lagu Agar karya mereka dihargai Terpilihlah nama Piyu Yang menjadi ketua umum untuk aksi ini Perkumpulan para komposer ini berharap Setidaknya mereka dihargai Bukan dari sekedar materi Tapi ada etika di dalamnya Yang memang menjadi ciri khas kita Sebagai bangsa Indonesia Ini dari mimpi kita Bersama-sama kita sudah memperjuangkan Dari awal dari pertemuan demi pertemuan Tadi Mbak Dhani sudah menjelaskan pertemuan Hanya kita bertiga dan selalu Dan kebetulan saja juga ada Sebuah berita headline yang dicetuskan oleh Ahmad Dhani Dan yang menjadi orang akhirnya banyak tahu Tetap permasalahan ternyata Karena komposer Permasalahan komposer itu tidak baik-baik saja Dan itu kita berterima kasih kepada Ahmad Dhani Jadi dia bukan hanya membuat kaos saja Tapi membuat sparkling Jadi acara ini menjadi besar Dan akhirnya kita Dan akhirnya kita punya Sebuah Saya yakin Awalnya dulu juga punya ada rasa itu Tapi mungkin yang pertama adalah rasa takut Rasa takut karena mungkin Oh sistemnya sudah seperti ini Terus lalu yang kedua mungkin ada komposer atau pencipta lagu yang sudah merasa aman di hidupnya Jadi mungkin dia sudah secara ekonomis dia sudah tidak ada masalah Sehingga dia sudah diam saja Tapi hari ini kita bisa berkumpul di sini Kita merasakan hal yang sama Kita merasakan Dan rasa yang sama yang dirasakan oleh semua pencipta-pencipta lagu yang menutupi ini Selama ini mungkin kita melihat banyak dari saudara-saudara kita yang masih belum mendapatkan manfaat ekonomi yang tepat kepada mereka Di sinilah saatnya kita bisa berkumpul Kita melakukan bukan hanya gerakan moral saja Tapi kita juga ingin gerakan yang lebih konstitutif nantinya Setelah saat aksi ini menjadi besar Hebat dan bermanfaat bagi para pengarang lagu Nanti pasti orang akan menilai ini pasti Ahmad Dhani Karena Dewan Dhani Dhani Ahmad Dhani Padahal enggak juga kan Teman-teman disini saksi bahwa saya sebenarnya kontribusi saya kecil sekali Tiba-tiba ada tim yang memang bagus Ada Rika, ada Angga, ada Piyu Sebagai itu orang ada Badai, ada Bimo juga, ada Dery Caspana Ya sesungguhnya saya sendiri enggak sadar karena acara ini Begitu bagus dan begitu powerful Sebenarnya bukan karena saya Kebetulan aja sebenarnya ini timnya bagus Jadi saya soalnya kebiasaan dapat kredit Misalnya sepalu nafas Wah itu hebat terdanti ngangang lagu Padahal itu bukan lagu saya Pak Edek Itu lagunya Andra Andra yang ngangang saya cuma bikin diri Lalu ada lagu Andai Aku Bisa Wah hebat terdanti bisa ngangang lagu Andai Padahal itu lagunya Baby Romeo Tapi saya sering didapatkan kredit bagus Jadi saya berharap Tim ini Tim yang sukses Saya sendiri enggak menyangka Saya itu Dipaksa Pak Edek Sama teman-teman Untuk jadi Dewan Pemina Dipaksa Jadi saya ditaruh Sampai detik ini saya sebenarnya Kontribusi saya cuma bikin kaos saja Pak Edek Jadi jangan dipikir ini semua saya yang Terutama untuk Pak Johan ya Pak Johan Ini bukan otak saya ini Ini badai omongnya ini Jangan dipikir Hanya Dandi mau ngapain lagi Dan saya enggak tahu apa-apa Sumpah sampai datang disini Jadi Dewan Pemina Saya cuma jembang kaos Ternyata Boleh juga ya Teman-teman ini Bekerja Demi Demi Apa ya Sesuatu yang Kita anggap benar Demi sesuatu yang kita anggap benar Di sini Saya dapat Dapat kejangan Dari senior kita yang bernama Anang Hermansah Ini harus disampaikan Karena yang buat kejangan beliau harus kita sampaikan Jadi saya harus menyampaikan Sebagai ketua Dewan Pemina Bahwa kita harus Duduk bersama Dalam Mesejahterakan Para Kepose Bukan ngajak perang Bukan ngajak Macem-macem gitu Bagus juga sih Jadi Itu tadi Apa yang dikatakan anak Benar juga Kita harus Duduk bersama Duduk bersama Kita minta LRKN Supaya bikin LRKN 1 Buat kita Untuk ngurusin performance price Biar diserahkan kepada aksi Gitu Pak Johan Ini usulan kita Ya gini Karena Kalau kita bicara Ada beberapa teman-teman Pencipta atau composer Yang Ada sempat bermasalah Untuk konflik Kadang Ada beberapa yang Membawa-bawa Atau membawa Asas-asas hukum Atau akuran-akuran Yang Dia Senggara Bicara Bicara tentang hukum positif Tapi Bicara Bicara bahwa Di atas hukum positif Itu ada tiga Ketika seseorang perlu Ingin membawakan sebuah karya Seseparahan Pencipta, lantur, dan PUR Itu memang harus ada ceritanya Yaitu Paketai Jin Nah Ini sebenarnya sudah diatur Sudah ada dalam aturan Perundang-undangan Ada Sudah ada undang-undang Cipta Bicara Bicara 24 Itu mengatakan bahwa Memang harus ada bangsa Tapi ketika kita Memahami Undang-undang itu dengan Sepotok-sepotok Atau Pemahamannya yang kurang Akhirnya Muncullah itu Dan kita Bicara begini Udah lah, harus menghukum Kita ngomong etika aja Itu jadi yang lebih kita utamakan Dan etika lebih penting dibanding materi ya Ya, enggak Etika dan agap juga lebih penting Sebetulnya Aksirnya Tidak menghukum Stabilitas dari Para user pengguna Atau para penyanyi Jadi Sumpah justru disini Kita akan menertipkan Apa yang harus Secara mudah-mudah Dalam Ekonomi Dan moral Jadi saatnya kita Sekarang membuka diri Dan seperti ngobrol Berkomunikasi Jadi tidak salah paham ya Bahwa Aksir ini Dibindikan Untuk menertipkan Ecosystem Yang memang sudah seharusnya Karena Sama-sama kita punya keluarga Sama-sama kita punya karya Sama-sama kita ingin Menjubi Akan seharusnya Jadi Layaknya Aksi ini Menjadi sehabar semuanya Karena lagu ini Juga dipakai oleh Anda semua Untuk sehari-hari Asosiasi komposer Juga ikut mendukung deklarasi tersebut Seperti inilah Suasana deklarasi aksi Yang terekam oleh kamera tim video legend Terima kasih telah menonton! 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 Berserik musik Indonesia Kepada Teguamu Ayo timbakan generasi keseluruh Indonesia Siap berhasil Mata Terima kasih Dentraskett Kepada Teguamu Mata baik terima kasih saya minta bersama tempat aksi untuk menyampaikan sepatan dua patah kata dulu Pak sebelum nanti dicoba pakai taosnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua shalom kong swasya setuluh nama buddhaga salam dan kebajikan kata-katanya simpel waw kenapa waw saya rasa ini sesuatu luar biasa ketika kita menyadati di barat kita menanam pohon pohon itu biasanya akarni kalau akarni yang gak diri apa pohon itu kalau saya lihat komposer itu adalah akan berada pada musik kalau itu gak diri apa akan mati apalagi saya cekin ini momentum yang luar biasa ini agak agak ekonomis kita sekarang kan sudah menghadapi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa itu berlaku di mahasiswa nah disitu tentu ada komponen-komponen kenapa pertumbuhan ekonomi itu terjadi Pak Jokowi ini sudah sukses yang namanya mentiririsasi sumber daya alam tapi untuk terus-terus ke depan gak cukup karena sumber daya alam itu habis memang ada lagi turunan lagi kami kasih Allah sama kita yang namanya industrialisasi alam amin laut buah-buahan dan lain-lain itu turunan berikutnya nah tapi ada dua pertanyaan yang selesai dan kita sebagai langsung punya kekuatan yang luar biasa salah satunya industri kreatif industri kreatif itu adalah pohon yang terus berkembang tapi sumber daya alam bisa habis kalau industri kreatif musik, film ini berdua harus kalau bangsa korealis Amerika bisa kok kita angkat bisa yang kelas kultur basisnya jauh lebih banyak jauh lebih banyak nah cuma problemnya tadi berlebih industrialisasi industrialisasi tidak terjadi kalau yang namanya distribution of God ya distribusi kreatif itu mati nah disinilah kenapa tadi ya para pokok di depan ya itu para pokok di depan menentuk hati bagaimana terjadi transparansi transparansi supaya ini merkontribusi supaya ibarat kaya tadi akar pokok di hidup nah jadi misalkan saya juga jangan dibilang ambil percaya menteri lain ya soalnya 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 waktu covid dia bilang kok ambil kesehatan kesehatan kara-kara povaksin kemarin bangun ini itu dibilang mau ambil protoksi menteri lain enggak saya disini sebagai WN itu men-service semua negeri siapa tahu di ekosistem bisa dipakai silahkan karena yang namanya agregator untuk data list kita punya kita ada kita ada kita ada kita ada kita ada telpon siapa tahu bisa dipakai silahkan saya berbuku selamat hari ini untuk berkiriat bersama untuk berjaga akar povaksin terus 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 supaya jangan terlalu terima kasih terima kasih terima kasih mantap tapi konflik pake konflik Rote kita harus buka aja ya Iya Sini 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 Rote kita Iya 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 Baiklah itu kita berupakan Baiklah itu bermanfaat Keseluruhan Keseluruhan Kepala Repayar Gari Pasaran Bencun Yang berikutnya Saya mau kesen Perwakilan dari Kemepang-Mekra pada Bapak Muhammad Amin yaitu diretor dari kursi film dan animasi untuk dapat merangkakan potongan pokok kedua lebih kepada Anji, Anji, Manji Divisi kumas dari Anji Kalau saya ini kayaknya banyak nih Ini berlupa gak banyak? Kurangnya berdua Kalian buah satu-satunya di rumah Memang miris begitu banyak karya indah dihasilkan oleh para komposer-komposer di Indonesia tapi sangat kecil perhatian bagi mereka untuk dihargai Bersatunya, para komposer ini diharapkan menjadi awal kekuatan bersama yang akhirnya nanti perjuangan mereka akan lebih mudah tercapai Mungkin kalian hanya mengenal akan penyanyinya Tetapi apakah anda pernah mengenal siapa yang menciptakan lagunya? Seperti apa sosoknya? Semoga akan adanya aksi ini Nasib komposer di seluruh Indonesia akan menjadi baik ke depannya Bukan hanya penyanyi saja Tetapi komposer bisa ikut serta terjamin kehidupannya nanti Aksi asosiasi komposer seluruh Indonesia Akhirnya Dari mimpi Dari Perjuangan Tiap personal Yang akhirnya terkumpul Dan ini akan menjadi kekuatan besar Karena Kalau kita berjuang sendiri-sendiri Sepertinya bisa tidak dianggap Tapi ketika kita bersama-sama Pasti akan kuat Dan Aksi akan menjadi sebuah Akan menjadi sebuah Asosiasi sebuah organisasi yang Dianggap ya Karena Gini Di Indonesia Belum ada asosiasi atau organisasi apapun yang Khusus Komposer Dan untuk menjadi profesi tentunya dibutuhkan itu Karena profesi komposer itu Seperti belum diakui gitu Jadi harus ada kode etiknya Ada organisasi dan lain-lain Makanya Aksi ini Salah satunya akan kesana Tadi kan setiap komposer gitu Ada quote-quote-nya nih Quote-quote-nya nih Quote-nya Anji tuh lumayan Kayaknya Lumayan provokatif ya Iya Gimana sih Quote-nya Anji paling provokatif ya Logikanya aja Masa undang-undang hak cipta justru melemahkan penciptanya Kan aneh Jadi Itu harus dilawan Jadi pertemuan sama Profesor Agus Menghasilkan itu yang baru ya Wah tentunya sama Profesor Agus itu membuka banyak banget pandangan baru Yang akhirnya kita menjadi lebih berani bersuara karena memang landasannya jelas Hak cipta bisa memberikan izin atau melarang Dan itu sudah saya sampaikan juga di podcast-nya Anji kemarin Ya mungkin saya hanya menegaskan aja bahwa Adanya ketentuan pasal 23 ayat 5 Itu tidak mengeliminasi pasal 9 ayat 2 dan 3 Karena keduanya mengatur hal yang berbeda Pasal 9 itu mengatur mengenai hak cipta Sedangkan pasal 23 Itu mengatur mengenai hak terkait khususnya hak pelaku pertunjukan Jadi itu memang dua hal yang berbeda Sehingga tidak bisa salah satunya mengeliminasi yang lain Apalagi pasal 9 itu kan Memang dinyatakan dalam undang-undang sebagai pasal yang isinya berupa Pemberian hak ekonomi kepada pencipta Dan itu tidak mungkin dieliminasi oleh pasal yang lain Itu saya kira Berjuang sendiri-sendiri itu ya lemah ya Tapi kalau bersama-sama orang banyak begitu Mungkin lebih didengar Jadi menurut saya ini sih sebuah peluang ya Peluang yang baik bagi para komposer yang ingin Untuk memperjuangkan haknya Saya kira gitu Pencipta mendapatkan hak yang seharusnya Hari ini dan juga transparansi yang sangat jelas itu Saya pernah menulis beberapa kali tentang transparansi Dan berbuah hal yang kurang enak gitu Padahal itu adalah hak setiap komposer Dan bahkan di undang-undang hak cipta Bahkan di PP juga Itu ada pasal yang menyatakan bahwa Lembaga-lembaga itu harus memberikan audit Hasil auditnya kepada publik Yang disiarkan melalui media cetak Dan juga media elektronik minimal satu kali dalam satu tahun Dan itu belum pernah terjadi Saya kira cara-cara yang baik yang santun Yang beretika Itulah kunci dari keberhasilan aksi Jadi ada tiga syarat yang harus benar-benar dipegang Dan dijalankan yaitu Semangat Kedua benar Dan ketiga baik Ayo dukung aksi Ayo dukung aksi Gapapa masalah, sangat bagus Suara Bagus Satu, satu, dua, dua Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga, yang bilang sana Satu, dua, tiga Ayo dukung aksi Berkarya Bergerak Bersuara Untuk wapuasa musik Indonesia Mantap Hey everybody, Jeff Scott Soto here I wanna remind you Don't forget to watch our new exclusive music video Of Bohemian Rhapsody By the D119 All-Stars featuring myself, Jeff Scott Soto On VideoLegend.tv Stay tuned and enjoy Terima kasih VideoLegend.tv VideoLegend.tv The first music digital television in the world VideoLegend.tv The first musical television digital in the world VideoLegend.tv TV music digital pertama D2 The first digital music television in the world To access Click www.videoLegend.tv Got that... Terima kasih telah menonton